Saudara gak punya impian, sekalipun kita usia 80 tahun, kita bukan punya impian buat kita saja, buat anak kita, buat cucu kita, buat this nation, buat bangsa ini. Kita hidup gak membuat diri kita sendiri. Again, when you have a dream, waktu saudara punya impian, maka saudara akan berkata-kata berbeda. Saudara akan mendengarkan dengan pendengaran-pendengaran yang berbeda. And you're going to have a powerful words. Dan kata-kata saudara adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun. Dan orang senang ada di sekitar saudara, karena mereka melihat ada sesuatu yang berbeda. Mungkin selama ini mata saudara sudah ada mata yang layu saudara kasih. Karena saudara kantong kosong, dompet kosong, di account kosong, saudara sudah tidak lagi semangat menjalankan kehidupan. It's time to spark your eyes back, come on. Biar saat ini saudara meninggalkan tempat ini, mata saudara berbinar-binar. Yang tadi saudara jalannya sudah loyo, jadi saudara lemas. Tapi setelah dengarkan firman Tuhan, jalannya seperti mentah-mentah, hallelujah. Because the Holy Spirit is in you, hallelujah. Come on, keep God praise. Come on, hallelujah. Biara roh saudara kembali menjalankan. Yang adalah tangga saudara kasih. Dalam kehidupan juga seperti itu. There's up and down, bukannya jalan pintas. So I like lift. Semua instant, semua micro generation. Kadang-kadang it's only a step. Going up, going down. Go on the ladder, naik tangga lagi. It's keep climbing, ada kerja keras. Saudara tahu kalau ada orang yang kasihan, waktu dalam bentuk kepompong itu orang bilang, kasihan, kasihan, mati, mati, dibuka saudara. Ditolong dibukain, dipercepat. Premature, mati kalau semua. Kadang-kadang proses itu baik adanya. Jangan paksa mempercepat proses ya Tuhan. Dalam kehidupan kita seperti ini. Tapi waktu kita begini, membuat kita dekat, lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dekat lagi. You know what? Apa bahasa Indonesia sudah? Saya cuma bilang, ini katepel roh kudus. Holy Spirit slingshot. Okay, Pastor, what do you mean? Come on, explain it to me, Pastor. Come on, Pastor. Seringkali, Tuhan kasih seperti ini. Kita dalam posisi seperti ini. Saudara tinggalkan tempat ini dengan impian yang besar, visi yang besar. Dan itu untuk semua usia sampai saudara mengembuskan nafas yang terakhirannya. Dan waktu saudara dapat mimpi yang besar, saudara harusnya kan di depan begini kan harusnya. Nah, langsung kan. Minggu depan, bulan depan. Harusnya ada di sini dong. Tapi kadang-kadang Tuhan tarik soda ke belakang. Soda berkata, Lord, why I'm moving back, Lord? Why, Lord? Come on, Lord. Why, come on, Lord. Why? Why? Why, Lord? Kan saya harus maju ke depan, tapi kenapa Tuhan suruh saya ke samping, Tuhan? Kenapa Tuhan harus suruh ke samping, Lord? Why? Why, Lord? Kan harusnya kan, soalnya baju ke depan. Why? Why? Harusnya maju ke depan. Tetapi kenapa ditarik ke belakang? Aduh, bang, bang. Mudah lagi, mudah lagi. Tapi sebenarnya Tuhan lagi memposesikan. Tarik ke belakang. Karena Tuhan sedang memposesi Holy Spirit's slingshot. Tarik, karena Tuhan mau lenturkan. Saudara harus berjumpa dengan tiga macam orang sebelum Yusuf bisa diberkati. Tiga macam orang ini harus saudara hadap. Harus saudara temukan. Dan saudara harus bergaul dengan orang ini. Untuk saudara bisa melihat. Impian saudara menjadi kenyataan.